Red Spark yang tampil tanpa megawati hangestri, harus menelan kekalahan 1-3 dari AIP Force pada lanjutan Liga Voli Korea pada Rabu 13 Maret 2024. Pelatih Red Spark yaitu Ko He-yin, sengaja merotasi pemain pilarnya di Chungmu Gymnasium. Selain megawati, Giovanna Milana juga tak masuk dalam line-up. Ko He-yin menurunkan Kim Se-in untuk menggantikan posisi opposite yang biasa dimainkan megawati hangestri. Sementara peran Giovanna diberikan kepada Lee Sion-woo. Kali ini megawati dan Gia berstatus sebagai penonton dan duduk di tribun. Keduanya tampak menikmati pertandingan layaknya supporter Red Spark. Keputusan Ko He-yin menurunkan para pemain muda jelas membuat kekuatan Red Spark berkurang. Alhasil, Red Spark tak luk dengan poin 17-25 di set pertama. Pemain muda Red Spark berupaya bangkit di set kedua namun tetap belum mampu meladeni serangan para pemain I Papers. Pemain pelapis Red Spark kali ini kalah 2-1-2-5. Pada set ketiga, Red Spark mampu bangkit dan berhasil menang dengan skor telak 2-5-11. Pertarungan sengi terjadi di set keempat. Red Spark sempat unggul 14-12. Namun, I Papers mampu mengejar dan berbalik unggul menang dengan poin 25-19. Rotasi pemain sengaja dilakukan karena Red Spark sudah mengamankan posisi ketiga klasemen Liga Volley Korea musim ini dan lolos ke babak playoff. Dengan 61 poin, Red Spark sudah tidak mungkin dikejar GS Chaltex di posisi keempat, ataupun mengejar Pink Spiders yang punya 73 poin di puncak. Kohei Yin juga diakini akan menggunakan strategi yang tak jauh berbeda di laga terakhir babak reguler, melawan IBK Altos pada 17 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!